Biodata Adul komedian yang disebut kembaran Kiki Saputri, sosok istrinya cantik dan jarang terekspos. Berikut Biodata Adul, komedian senior tanah air yang identik dengan tinggi badannya. Adul sudah lama berkecimpung di dunia komedi Indonesia, dia biasanya tampil bersama komeng. Baru-baru ini, Adul menjadi perbincangan lantaran disebut mirip dengan komika Kiki Saputri. Hal itu diketahui melalui acara lapor Pak yang tayang di Trans 7 belum lama ini. Awalnya, Kiki Saputri disebut mirip dengan Adul oleh pengisi acara lainnya, seperti Andre Taulani dan Wendy Cagur. Hingga pada suatu kesempatan, Adul turut diundang dalam acara tersebut. Kiki Saputri dan Adul pun bertemu hingga membuat host lainnya heboh lantaran keduanya disebut mirip. Andre Taulani, Wendy Cagur hingga Andika Pratama Sontak tak kuasa menahan tawa. Abang, abang, abang kemana aja ya Allah, abang kemana aja sih bang. Kata Kiki Saputri, lu banyak perubahan ki, timpal Adul menahan tawa. Keduanya langsung berpelukan saat bertemu hingga membuat host lainnya kembali tergelak. Semua orang nyariin abang, di komentar Youtube, di komentar Instagram. Adul mana Adul, cuma ada Adel, kata Kiki Saputri berkelakar. Kemiripan keduanya pun turut membuat jagat media sosial heboh. Tidak sedikit warganet yang juga menilai Kiki Saputri dan Adul bak saudara kembar yang terpisah. Abdul Latif atau yang lebih dikenal sebagai Adul lahir di Jakarta, Indonesia, tanggal 8 Juli tahun 1983. Adul merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Komedian berusia 37 tahun tersebut sudah berkecimpung di dunia hiburan sejak 2002 silam. Selain menjadi komedian, Adul juga merambah dunia akting. Adul yang bertinggi badan 125 cm ini dikenal luas sebagai presenter televisi acara belum cukup gede. Sebelumnya, dia juga telah dikenal melalui acara komedi Ngelenong Nyok. Adul kerap kali dipasangkan dengan komedian Komeng. Berkat chemistri satu sama lain, Adul dan Komeng disebut-sebut sebagai pasangan komedian yang serasi. Adul berhasil debut sebagai aktor utama dalam film Indi Elmeler yang disutradarai oleh Denis Adiswara. Pada tanggal 6 Juni tahun 2010, Adul menikah dengan wanita berjilbab yang bernama Adilia Nur Fatma. Saat ini rumah tangga keduanya sudah hampir berusia 11 tahun. Kendati demikian, rumah tangga Adul dan Adilia jarang diterpai sumiring. Bahkan Adilia sangat jarang terekspos ke publik. Adul pernah mengaku sempat minder saat mendekati wanita pujaannya tersebut. Sebelum menikah, Adul sudah menyiapkan rumah spesial untuk Azalia Nur Fatma. Akhirnya, dengan segala usahanya, Adul berhasil menaklukkan sang hijabers hingga keduanya menikah. Kini Adul dan Azalia telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat mengemaskan. Terima kasih telah menonton!